Rekor dunia ke kanan itu Alex Pereira Rp190.000 Show! Kita sekarang lagi ada di Tazanatinju Dirgantara Boxing Camp Di TNI AU dan kita akan bersama-sama Memperlihatkan teknologi Power Cube Diadu dengan pukulan Petinju yang akan menjadi calon Juara dunia WBC Ini dia, Bung Ongen Saknosiwi! Bung Ongen Saknosiwi adalah pekerjaan yang sangat kreatif. Bung Ongen Saknosiwi mulai boxing pada tahun 2011 saat dia hanya 17 tahun. Ini dia, The Hulk! Gimana Bung? Kali ini sehat? Sehat, mantap! Kita akan lihat pukulan dari Bung Ongen ini ya. Bung Ongen dulu udah pernah bikin video Youtube belum? Belum sih. Belum. Kalau untuk pukulan-pukulan mungkin belum? Belum. Jadi kita di sini akan lihat display dari Jack, Stretch, semua masterpiece yang dilatih bertahun-tahun. Jadi mulai tinggi dari kapan Bung Ongen? Ya, saya latihan tinggi dari SMA kelas 3 waktu di Ambon. SMA kelas 3? Iya, SMA kelas 3. 2011. Langsung karir amatir tuh? Iya, amatir dulu 2011. 2012 langsung saya masuk ke tim Pelatnas Junior. Berapa tahun tuh berarti masuk? Setahun. Gila, itu dia tuh. Kalau orang berbakat lo lihat tuh begitu tuh. Selama jalannya dibersihin tuh sama Jesus Christ. Berlancar. Terus? Nah, terus 2011 saya lulus. Orang tua kan mau saya kuliah. Cuman ya nggak masuklah sama pemikiran saya. Akhirnya saya kabur ke Jakarta. Kabur? Ya, kabur. Jadi udah sampai di Jakarta baru telpon orang tua. Kasih tau bahwa sudah di Jakarta. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Oke siap. Karena pasti nggak diizinin. Oh iya bener-bener. Pada saat itu. Karena waktu itu yang paling ngelarang ibu sih ibu. Ya kalau bapak sih bebas. Bebas. Anak laki-laki. Terus sabuk yang pernah dirai apa aja? Ya saya pernah 2019 saya pernah sabuk WBC Asia di Singapura. WBC Asia di Singapura? Saya lepas itu karena ada kejuaraan dunia IBA. IBA. Sama undercutnya Bang Dautioran waktu itu. Saya juara lah untuk tinju Filipina. Nah dan terakhir saya juara WBC Asia di Bakok, Thailand. Mantap. Jadi dua kali pernah megang sabuk ya. The more you know. Tapi kita sekarang. Itu sebenernya satu hal penting. Tapi yang lebih penting lagi kita lihat. Pukulan orang yang pernah megang sabuk WBC Asia dua kali. Sama pernah IBA juara dunia sekali. Tapi kita lihat dia akan WBC juara dunia. Dulu itu sabuknya pernah dipegang sama siapa? Naoya Inoue. Ini akan kita lihat. Sekarang Bung Ongen umur ada apa? Saya 29. 29. Sebelum 35 kita lihat Bung Ongen Saknosiwi The Hawk akan memegang WBC dunia. Oke kita lihat dulu pukulannya. Yang pertama jadi JAP. Buat kalian semua yang ingin menonton langsung pukulan terkuat di bumi All Star. Tanggal 8 Mei di Usmar Ismail Hall Jakarta. Beli merchandise pukulan terkuat di bumi All Star. Dan dapatkan tiketnya segera di Tokopedia. Gini nih caranya. Satu. Klik link Tokopedia yang ada di deskripsi. Pilih menu baju plus tiket dengan ukurannya sesuai. Lakukan pembayaran. Terakhir bawa dan tunjukkan bukti invoice pembelian untuk ditukarkan dengan tiket di venue Usmar Ismail Hall tanggal 8 Mei 2024 pada punggul 15.30 WIB. Setiap pembelian satu baju mendapatkan satu tiket. See you di pukulan terkuat di bumi All Star. Ini kesempatannya lima kali. Ini kurang lebih ini alat pengukur. Ini satuannya Kelvin. Jadi ini udah pasti akurat nih. Gak kayak mesin tinju. Mesin tinju akurat. Ini lebih akurat lagi. Ini biasa ngukur pukulan pemain UFC. Jadi ini cuma ada di UFC Performance Institute di US, di UK, sama di Bekasi. Nah ini buat sama buongin. Jadi JAP. Jadi JAP berapa ininya rekornya? Ini produser kita pecat aja ya kalau selama ini ya. Ya kayaknya kurang lebih sih gitu. 11.000. 11.000 Kelvin. Jadi kita lihat JAP dari Bung Ongen. Udah kenceng gak apa-apa. Tenang aja. Oke. Oke. 8.000. 8.700. 10.000. 10.000. 12.000. Gak serius nih. 11.712. Oke dua kali lagi. 12.000. 13.000. Tua kasih tau ya. Ini main kelas 53 pak. 2 beratnya. Sekarang nih.. Suruh, 57. Hah? 57. Oh, iya. Maaf, 57. Main di 57. Lu bayangin, Pak. Jackson itu main di 63. Tinju kemarin. Gua main di 65. Pukulan gua 10.000. Ini 57. 13.500. Itu baru jab. Kita lihat ya. Bayangin itu pukulan yang paling sering dikeluarin terus 13.000-13.000. Orang gimana ga jontor-jontor. Sekarang, straight. Aduh, gua males deh. Oke. Gak ada, gapapa. Straight. Rekornya berapa? 41.000 siapa? 41.000. Ungke waktu itu beratnya 69. 32.800. perakhir terakhir terakhir oke mau sekali lagi oke Ayo 37 bisa nih ayo keleks 30-40 40-40 woi mantap itu dia cem 40.000 udah ungkir lu mati aja lah lefuk oke pukulan favorit bu Ong itu apa kiri kiri terakhir berarti pukul kanan dulu pukul kanan atas biar semangat rekor dunia pukul kanan itu Alex Pereira 190.000 oh my god pukul kanan shiit 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 naik aja banget shiit shiit 40.000 bang shiit tekan lagi buang padanya shiit 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 tenang ayo shiit 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 tä shiit 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 Kita lihat dulu, penuhin dulu tenis Indoor Senayan live on pay per view. 22 Juni Bung Ongen akan main di sana melawan atlet Filipina. Kita lihat huk bodi kanan. Bung Ongen, The Hawk Sack Nusiwi. Ayo Bung, bisa Bung. Last, last, last. Wah, lelah, lelah, lelah. It's okay, it's okay. Itulah, jadi kalian kalau misalkan kepo di boxing itu sebenarnya huk atas sama huk bawah pun orang bisa beda-beda kan ya powernya. Ya, The Morino. Nah, ini kita tinggal tunggu nih hukirnya nih. Ekspektasinya udah tinggi nih. Kira-kira hukirnya bisa berapa? 24 ribu deh. 24 ribu? Ya. Wah, ya ini humble. Humble. Atau gue 30 ribu. Berapa Coach? Kira-kira Coach? Ini Coach Dominikus. Ini Coachnya Bung Ongen di sini ya? Iya. Fokusnya apa Coach kalau Coach di sini melatihnya Coach? Teknik, strength? Bukulan, fisik. Nah, untuk sementara kan lagi nurun badut badan peti, lari kebanyakan lagi fisik. Kalau di sini, di Dirgantara, latihan fisiknya ngapain aja Coach? Kita biasa. Untuk sementara lari, lari, terus tambah beban. Sprint seminggu berapa kali? Sprint lari jauh 10 kilo, seminggu 2 kali. Oh, lari jauhnya 10 kilo. Sprint seminggu 2 kali, terus tambah kita samsak. Kalau di sini rondenya panjang lah ya? Panjang, 12 ronde. Apalagi nanti Bung Ongen mainnya 10 ronde. Maksudnya kita harus latih di atas 10 ronde itu. Tapi fun fact, Bung Ongen itu dari 10 fight-nya, 9 ko. 9-9 yang maksimal main di berapa ronde? 4. Gak ada orang yang bisa lewat dari 4 ronde sama Bung Ongen. Sisanya yang terakhir itu? Lawan Filipina. Lawan Filipina. Siapa namanya? Marco Demicillo. Marco Demicillo. Itu pertama kali 12 ronde. Itu perebutan sabuk IBA juara dunia ya? Ya. Itu dia. Demorino. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau di kelas 53, power segitu tuh. Itu udah dasyat banget bro. Oh 57, aduh gue salah mulu. 53, 53, siapa sih 53? Siapa 53 nih? Siapa 53 nih? 57, tapi nanti Bung Ongen mainnya 59. Kemanasin dulu, karena 2 tahun hiatus ya? 2 tahun hiatus, ini lagi mau di build lagi supaya jadi juara dunia sebelum 35. Udah siap, Bu Kiri? Siap, bener lo. Bu Kiri andalan lo. Siap, oke. Harus jatuh 30 ribu ya. Tadi straight 40. Siap. Dari lo atas. 28 ribu. Ini sinting sih. Ini lempar bodi doang loh. 30 ribu, Bu. Ayo, Bu. Oke. 41 ribu. 40 ribu. Tenang. Jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Itu sih, tapi kalau... Ih, tidak. Kalau ke bodi tuh mati sih gue sih. Lo bisa bayangin sih kalau gak ada ininya. Lo harus ingat, Mike Juntak berat 126 kilogram. Mukul ini straight itu cuma 50 ribu. Jadi ini kelas 57. 40 ribu tuh udah dasyat luar biasa. Oke? 40 ribu pasti bisa. Nah, di straight bisa. Ayo. Ayo, tengah. Aik nafas, tenang. Tengah, tengah. Bisa pasti. 1 ribu, ayo. 10 ribu, ayo. Tengah dulu bawah. Tenang, tenang dulu. Bung Ongen ini tetap menurut gue calon juara dunia. Walaupun dia hiatus 2 tahun, kita lihat performa mainnya di tenis, indoor, senayan. Live on pay per view. 22 Juni Beyond Combat Showbiz 3. Kita lihat ya. Gimana Bu, tapi perasaannya? Setelah 2 tahun hiatus, ngelihat performa pukulan, apakah ada rasa puas? Apakah ada rasa jadi lebih lapar lagi? Kalau saya sih puas pas bertanding. Pas bertanding? Ya. Kalau ini nggak ada apa-apanya? Belum. Belum? Karena kalau saya di atas ring baru kasih jatuh lawan, itu baru saya puas. Kepuasan tersendiri. Tapi pasti jatuh? Doakan. Doakan. Prediksi. Ini masih 2 bulan lagi loh, tanding. Tapi gue udah suruh prediksi kurang ajar sih, guys. Kalau saya sih, ada kesempatan saya pasti akan ambil untuk kasih jatuh dia. Yang penting saya kerja keras, berlatih giat, saya yakin saya akan menang. 22 Juni nanti. Ini bayangin nih, kalian lihat gaharnya sekarang, sama nanti hamilin 1 preskon. Udah nurunin berat badan kan? Dikasih mik, lawannya ngomong, Wah, cek balik, udah, dikidungan, ah, bah, ah. Ah, udah, abis sama dia nih pasti nih. Kita pancing-pancing dulu nih. Kepuk kiri bisa berapa, ayo. 35 ribu dulu deh. Tadi 31. Iya, coba dulu. Ayo, ayo, boom. 25 ribu, naik nih. 27 ribu. Ayo. 28, naik terus nih. 30 ribu, ayo, 35. Wow. Sioe! Eh! Rahat. Diserat. Kalau power terus emang cape sih. Gue pernah main power terus, aku pernah sama coachku, emang kegiatannya main power. Aku kan pukulannya juga bengkok kan? Bukan cuma petinjunya, guanya meriang-meriang. Coach gue demam-demam. Karena emang impact-nya tuh ke badan, pukulan kayak tadi tuh geter semua ya. Jadi kalian tuh kenapa tinju itu yang kalian lihat, misalkan kalian lihat di Instagram, orang padding gini-gini sampe gini-gini. Terus sebenarnya kayak cuma 10 persen latihan ya. Perlu strengkon. Ya. Penaikan fisik, stamina ya coach ya. Apalagi coach, coba sini coach. Kasih tau nih, coachnya Bung Ongen. Biar semua orang tau kalau latihan tinju tuh gak cuma teknik pedik doang gitu loh. Buat kita bisa translate itu di atas ring tuh apa aja yang diperlukan. Pertama fisik. Fisik, fisik nomor satu harus jadi ya. Nomor satu harus jadi, harus punya fisik. Ya. Karena pertandingan durasi yang panjang, kalau gak punya fisik, dengan sendirinya pasti kalah. Kalah mental. Fisik menunjang mental juga. Terus dari latihan juga. Latihan bagus, harus melatih dengan fisik pasti akan menunjang. Terus dengan program, program latihan. Itu akan menunjang semua pertandingan. Untuk percaya diri tinju akan naik ke atas ring. Itu nomor satu fisik. Biasanya kadang apa sih faktor yang bikin game plan nih? Biasanya kan game plan anggap lah 100%. Apa yang bikin misalkan pas lagi udah naik di atas ring, pas tanding, game plannya ternyata cuman ke translate 60 atau 80% lah gitu. Gak maksimal gitu. Bisa terjadi faktor tinju. Pertinju mungkin... Brogi. Brogi. Itu mempengaruhi berapa? Bisa sampai 5-60%. Kalau sebelum lari dari program latihan yang berpengaruhi juga. Ketika tinju sudah mau dekat main, kita tetap melakukan program yang berat. Itu berpengaruh. Stress. Stress. Faktor stress juga. Itu sangat berpengaruh pada tinju itu. Nih, ini pertanyaan menarik nih. Abis coach jawab, petinju jawab. Lebih baik tinju naik ke atas ring tenang, tapi sombong karena yakin dengan lain lawannya. Atau nervous karena takut gak bisa ngeluarin maksimal. Karena ada tipe-tipe coach nih. Lebih bagus dia agak sombong, tapi dia bisa menyelesaikan semua secara-cara. Dia yakin? Lebih baik yakin? Yakin daripada... Sampai merendahin lawannya gitu gak apa-apa? Jangan terlalu berlebihan. Oh jangan terlalu berlebihan. Jangan berlebihan. Kenapa? Kita gak tahu di atas ring seperti apa. Tapi lebih baik yang yakin? Lebih baik yang yakin. Tapi gak boleh terlalu merendahin lawan. Karena lawan juga pasti ada persiapan juga. Kalau kita terlalu euforia di atas ring berlebihan, kadang-kadang kurang kontrol diri. Nah itu yang berbahaya bagi tinju kita. Kecolongan. Kecolongan. Itu sering terjadi. Itu yang berbahaya. Dari 10 pertandingan profesional, lebih sering yakin, oh dan ini pasti kalah nih sama gue. Atau nervous? Kalau saya percaya sama persiapan. Saya pertama berdoa, percaya sama persiapan. Kalau persiapan saya udah maksimal, saya yakin akan kasih jatuh dia. Setiap ada kesempatan saya akan lakukan. Tapi berarti gak pernah ngerasain yang kedua tuh? Nervous gitu gak pernah? Kalau nervous manusiawi. Cuman saya bisa atasi. Bisa atasi di pet, ngobrol, terus nonton video. Menarik ya? Oke kita lanjut ke ukirinnya. 35 ribu ya masih ngutang ya? Tapi tenang, ini bukan episode sekali-sekalinya doang saya hubungin. Perkembangannya ketika dia nanti makin sering tese, makin sering tanding. Rekor 15, 16, 20. Kita lihat perkembangannya. Ayo Bang, berapa kali ini nih harus dijatahin? 3. Yakin? 35 ribu ya? Tonton, kita lihat nih ya. 24 ribu. 28. Terakhir nih. 2 lagi, 2 lagi. Oke. Udah puas? Puas. Oke. Ini dia online the Hulk, Sato Sewe. Mantap. Tapi gimana? Kira-kira tadi udah cukup memuaskan apa belum? Ini fajar lah. Persiapan baru kita jalanin. 2 minggu, mau jalanin 3 minggu. Belum setajam maksimalnya. Pasti kita akan lebih setajam lagi. Untuk naik pukulang. Misalkan kita naik terus pukulang. Jadi kalau untuk kita disini, latihan tiap hari. Cuman ada tesnya khusus. Kalau tesnya khusus kita baru 2 minggu. Kalau disini latihan tiap hari kita. Sama-sama. Kita ada latihan yang buat ngisi hari. Buat jaga fisik. Jaga berat badan. Ada tesnya. Tesnya beda lah. Different animal. Ada program khusus lagi. Iya. Benar-benar. Pokoknya, tapi good luck, Bu Ngong Ong. Terima kasih. Pokoknya 22 Juni. Saya tunggu kamu jatuhin lawan. Oke? Aamiin. Siap, Bu Ng? Siap. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Buat kalian semua, don't like, forget, don't forget, don't like, don't subscribe, dan jangan lupa, ya ini dibeli, baju pukulan terkot di bumi, kalau kalian mau nonton langsung, bisa langsung nonton pukulan terkot di bumi, Paris Fernandes, KJ Jackson Carmela, Randy Pangalila, Ongen Sakno Siwi, dan juga Bung Daud Yordan, kita akan melihat mereka langsung live di atas panggung di Celos ZXZ Channel, 8 Mei, sebelum Beyond Comanche Obes 3, kita akan lihat, see you next video, stay healthy, and see you next video, bye, like, like, comment, subscribe, aduh, Celos, bye, muah. Bentar, 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 jangan di skip dulu, jangan lupa itu di tonton video-video yang ada di situ, ya, tolong di klik, karena yang pastinya nggak kalah bagus, sama satu, 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 jangan lupa, apa los, subscribe, terima kasih.